Halo minasan, jumpa lagi bersama di G-Channel. Setelah mengalahkan Kyo bersamaan dengan Kura-Kura Roh, Naofumi mendapatkan skill baru yang lumayan kuat. Sayangnya Haurai juga harus mati bersamaan dengan hancurnya monster legenda tersebut. Berkat bantuan terakhir Haurai, Naofumi pada akhirnya bisa melakukan pengejaran pada Kyo, yang telah kabur memasuki portal dunia lain. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja persiapkan diri kalian and enjoy! Naofumi tersadar dan berada di sebuah penjara setelah dibanggil berkali-kali oleh Rizia. Saat terbangun, Rizia hanya mendapati Naofumi di sebelahnya. Dia juga tidak mengetahui keberadaan Raptalia dan Viro sama sekali. Naofumi pun menjadi bingung setelah mengetahui kalau fisik perisainya telah berubah. Setelah dia mati lebih dalam, Naofumi sungguh terkejut karena levelnya telah turun drastis menjadi level 1. Demikian juga dengan Rizia, levelnya juga telah menurun menjadi level 1. Saat Naofumi berpikir apakah keadaan ini adalah ulah Kyo, tiba-tiba saja Raptalia melompat keluar dari balik tumpukan jerami. Naofumi dan Rizia dibuat terkejut dengan perubahan fisik Raptalia yang menyusut dan menjadi bocah. Turunnya level Raptalia, berdampak pula dengan perubahan fisiknya, di mana kejadian ini sama persis ketika Naofumi pertama kali menemukan bocah setengah binatang ini. Sesaat kemudian, Naofumi menyadari kalau semua orang di sini tidak sedang dikurung. Semuanya pun bisa keluar dari balik jeruji besi yang memang tidak terkunci. Tidak seorang penjaga pun yang terlihat, bahkan sejumlah senjata juga masih ada. Rizia melihat kalau penjara ini sepertinya ditinggali oleh seseorang. Disinilah beberapa pertanyaan muncul, terutama tentang mengapa ada seseorang yang meninggali tempat tidak layak seperti ini. Pandangan Naofumi dan partinya pun tertuju pada gerbang keluar penjara, yang nampak bersinar dengan begitu terang. Walaupun terlihat mencurigakan, namun Naofumi tetap memutuskan untuk melewatinya. Ketika semuanya telah melewati gerbang tersebut, tiba-tiba mereka langsung berpindah begitu saja di pesisir pantai. Anehnya, gerbang ini terlihat seperti sebuah portal teleportasi yang menghubungkan antara penjara dan pulau misterius. Situasi di siang itu benar-benar sangat membingungkan. Naofumi bisa melihat dengan jelas, kalau air di pantai ini bergejolak. Namun anehnya, tidak ada angin di tempat ini. Dan yang lebih aneh lagi, di tengah samudera terlihat mozaik yang mencurigakan. Dan tentu saja, menempuh lautan sama saja dengan bunuh diri. Mereka pun tidak ada pilihan lain, selain melangkahkan kaki untuk memasuki hutan yang begitu lebat dan mencurigakan. Di dalam hutan, Naofumi masih kesulitan dan belum bisa mendeteksi keberadaan Viro dengan kemampuannya. Dia pun mulai berpikir, kalau Viro mungkin saja tidak ada di dalam dunia aneh ini. Raptalia begitu khawatir pada kondisi Viro, karena Viro sendiri tidak pernah tertinggalkan seperti ini. Hal ini pun membuat Naofumi memutuskan untuk segera keluar dari tempat ini dan mencari Viro sesegera mungkin. Saat itulah, dari semak pelukar keluar seekor monster kardus yang hendak menyerang kelompok Naofumi. Naofumi pun bergerak dan mengorbankan tangannya untuk diserang. Dengan perintah Naofumi, Raptalia langsung bergerak dan menepasi monster. Setelah mengalahkan monster kecil ini, Naofumi menyerap sisa kardus dengan perisainya. Dan saat mendapatkan beberapa EXP, Naofumi memutuskan partinya untuk menaikkan level sebentar saja di tempat ini. Risia juga tidak ketinggalan untuk membantu Raptalia dan menebas beberapa monster yang muncul di hadapannya. Tidak terasa waktu sudah sore hari saja. Naofumi merasa, kalau usaha timnya tidak akan maksimal jika terus melawan monster tingkat rendah saja. Saat itulah muncul seekor monster kapa dari dalam sungai. Ketika Raptalia hendak menyerang, monster kapa ini langsung mengempaskannya dengan sekali pukulan. Naofumi pun harus berkorban dan menerima banyak damage yang begitu menyakitkan untuk melindungi Raptalia dari serangan kapa. Dia pun meminta Raptalia untuk segera pergi karena Raptalia tidak akan mungkin menang dengan levelnya yang sekarang. Walaupun sudah ditebas sedemikian rupa, tubuh si kapa ini benar-benar keras dan tidak terluka sedikitpun. Monster ini pun melepaskan Naofumi dan langsung mengincar Raptalia. Ketika Raptalia hendak diserang, tiba-tiba saja muncul sebuah kawat baja yang mencenggram kuat si kapa dan dengan sekali sentuhan tangan, tubuh kapa ini pun langsung hancur tidak bersisa. Ternyata Naofumi dan partinya telah diselamatkan oleh seorang gadis yang bernama Katayama Kizuna. Kizuna mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang pahlawan yang bertugas untuk memburu empat pahlawan legendaris. Dia pun meminta Naofumi untuk memperkenalkan dirinya dan tentu saja Kizuna terkejut setelah mengetahui jadi diri Naofumi yang merupakan pahlawan perisai dari empat pahlawan legendaris. Disinilah diketahui kalau Kizuna sebenarnya adalah orang Jepang sama seperti layaknya Naofumi. Perisai Naofumi tiba-tiba memunculkan sebuah bugs yang tidak terbaca statistiknya. Naofumi merasa kalau levelnya masih belum cukup untuk menggunakan perisai tersebut. Namun daripada memikirkan hal tersebut, Kizuna meminta Naofumi untuk mengobati luka-lukanya terlebih dahulu. Semuanya pun kembali di penjara dan Kizuna mendapatkan banyak informasi tentang dunia yang dilindungi oleh Naofumi. Sembari mengobati luka-lukanya, Naofumi menanyakan di mana teman-teman Kizuna saat ini. Kizuna sendiri berkata kalau dia sebenarnya memiliki beberapa teman. Sayangnya sejak terjebak di tempat ini, dia tidak bisa menemui teman-temannya tersebut dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dia juga menjelaskan tentang asal-muasal mengapa dirinya bisa terjebak dan berakhir di tempat ini. Naofumi agak terkejut karena Kizuna yang merupakan seorang pahlawan, sama sekali tidak mengetahui tentang gelombang malapetaka. Dia pun menjelaskan mengapa dirinya dipanggil dan menjadi pahlawan perisai untuk melindungi dunia dari serangan gelombang bersama dengan tiga pahlawan lainnya. Menanggapi hal ini, Kizuna pun mengungkapkan kalau alasannya dipanggil tidak sama seperti Naofumi. Menurut Naofumi, setidaknya Lark dan Glass lebih memahami tentang gelombang daripada si Kizuna ini. Mendengar nama Lark dan Glass membuat Kizuna langsung terperanjat. Faktanya, Lark adalah kakaknya Kizuna, sementara Glass merupakan sahabat baiknya. Kecurigaan Naofumi pun muncul ketika mengetahui kalau Kizuna memiliki hubungan dengan Lark dan Glass. Dia pun tidak ingin kalau partinya makan malam bersama Kizuna, walaupun Kizuna nyata-nyata telah menyelamatkannya. Naofumi sebenarnya hanya khawatir kalau nantinya Kizuna akan menghabisinya ketika lengah. Kizuna pun menjadi bingung sebenarnya apa yang telah diperbuat oleh Lark dan Glass pada Naofumi. Dia pun tidak punya pilihan dan langsung menebas kepala Naofumi dengan senjata pahlawannya. Walaupun sangat terkejut, untungnya Naofumi tidak terluka sama sekali. Kizuna pun menjelaskan kalau senjatanya ini tidak akan bisa melukai manusia. Untuk itulah, dia mengajak semuanya untuk makan malam bersama. Naofumi pun langsung mengolah semua bahan makanan yang telah disiapkan oleh Kizuna. Dan tentu saja, hasil masakan Naofumi memiliki cita rasa yang luar biasa. Semuanya pun sangat senang dan makan dengan begitu nyaman. Setelah makan, Naofumi mengungkapkan kalau partinya berniat untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Kizuna menyampaikan kalau hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Dari keterangan Kizuna, tempat ini adalah penjara waktu, yaitu labirin tidak terbatas. Sekalinya masuk ke tempat ini, maka tidak akan pernah bisa keluar. Kizuna sendiri sudah lupa berapa lama dia berada di tempat ini. Awalnya dia menghitungnya, namun setelah bertahun-tahun, dia pun berhenti. Meskipun demikian, dia tidak menyerah. Setiap hari selama bertahun-tahun, dia terus mencari cara untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Sayangnya hingga detik ini, dia masih belum menemukan jalan keluarnya. Kizuna pun menyerankan Naofumi dan yang lainnya untuk beristirahat dulu malam ini. Dia juga berjanji kalau besok akan memandu Naofumi dan partinya untuk mengelilingi pulau. Sesuai janji, esok paginya Kizuna mengantar Naofumi dan kelompoknya untuk menjelajahi seluruh pulau. Dia pun menceritakan semua kisahnya selama terkurung di pulau ini sendirian. Segala hal telah dilakukannya untuk keluar dari pulau ini, seperti menjelajah pulau ataupun berlayar kelautan. Sayangnya dia menemui jalan buntu hingga membuatnya cukup putus asa. Sempat terfikir olehnya untuk bunuh diri saja. Namun karena memiliki banyak waktu luang sendirian, dia pun memutuskan untuk tidak menyerah dan terus berusaha menemukan jalan. Walaupun itu berarti menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Sesaat kemudian, Kisuna pun menunjukkan sebuah tempat, di mana tempat ini telah ditemukannya setelah menjelajah pulau selama bertahun-tahun. Dia juga menyimpulkan kalau salah satu sudut ruangan ini kemungkinan besar adalah jalan keluar. Setelah sampai di ruangan yang dimaksud, Kisuna langsung membuka papan blokade yang menghalangi tembok. Terlihatlah sebuah gerbang portal, seperti gerbang yang menghubungkan antara penjara dan pulau. Kisuna pun berpikir kalau gerbang ini adalah ujung dari labirin tidak terbatas. Naofumi sendiri benar-benar tidak bisa memasuki gerbang tersebut dan hal ini adalah alasan utama mengapa Kisuna berhenti di titik ini. Naofumi pun beranggapan kalau tembok runtuh ini merupakan bugs dan kerusakan yang tidak terduga. Ketika seseorang sedang bermain game dan menemukan bugs, maka dia akan memaksa untuk masuk dengan menggunakan cara apapun. Naofumi pun tersenyum dan berkata kalau dia memiliki sebuah ide untuk mengakali jalan keluar yang tidak bisa diakses ini. Beberapa saat kemudian, Kisuna memberikan sebuah bibit bioplane yang telah dimodifikasi pada Naofumi. Sebagai informasi, bibit ini adalah bibit tanaman monster yang telah dikalahkan oleh Naofumi pada season 1 anime ini ya. Di level Naofumi yang sekarang, dia tidak akan bisa meningkatkan kualitas item ini. Untuk itulah dia meminta bantuan Kisuna. Naofumi pun melempar begitu saja bibit bioplane pada permukaan tanah di lubang lantai ruangan ini. Bibit tumbuhan ini pun langsung tumbuh dengan sangat cepat hingga memenuhi seluruh ruangan. Saking cepatnya, tumbuhan ini bisa menghancurkan bangunan dan memaksa celah bugs terbuka lebih lebar hingga menciptakan jalan keluar yang sangat besar. Naofumi memerintahkan Raptalia dan Rizia untuk berpegangan padanya. Sementara Kisuna sendiri terlihat masih ragu-ragu. Tak lama kemudian, Naofumi dan kelompoknya terjun ke dalam reruntuhan gerbang yang cukup dalam. Naofumi pun berteriak dan meminta Kisuna untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa ragu-ragu, Kisuna pun terjun menyusul Naofumi dengan bantuan senjata fasalnya. Setelah berhasil keluar, Naofumi langsung menghancurkan tanaman tersebut dengan item obat teracikannya. Jika dibiarkan begitu saja, pasti tanaman ini akan menjadi hama dan menghancurkan lingkungan di sekitarnya. Sementara itu, Kisuna hanya bisa tertiam dan bingung untuk beberapa saat. Dia memperhatikan tempat di sekitarnya dan meyakini kalau dirinya telah keluar dari labirin yang mengekangnya selama bertahun-tahun. Karena sangat senang dan gembira, dia pun berterima kasih dan memeluk Naofumi berserta kelompoknya. Saking haru dan bahagianya, air matanya pun langsung meleleh begitu saja.